Wah kita mau lihat lomba-lomba berenang Hai hai welcome back di keluarga Ardi Kali ini kita lagi ada di Lovina di pesisir utara pulau Bali Tepatnya di desa Kalibuk-buk kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Nah ini tuh kita lagi mau ngapain ya Jalan gelap-gelap kayak gini Nah ini kita lagi mau lihat Dolphin atau lomba-lomba berenang di laut lepas Wah seru banget ya Nah untuk bisa lihat lomba-lomba atau Dolphin itu Kita harus berangkat pagi-pagi banget dari jam 6 sampai jam 8 Karena cuma jam segitu lomba-lombanya akan terlihat berenang di perairan Lovina ini Makanya tadi jam 5.30 kita udah dijemput sama mas-mas pemandunya Dari tempat kita nginep untuk bisa sampai di pantai Untungnya kita nginepnya dekat sama pantai Cuman sekitar jalan 5 menit kita udah sampai sini Wah kita mau lihat lomba-lomba berenang Wah kok kita mau lihat lomba-lomba Hei lomba-lomba Lomba-lomba Kayaknya kalau lihat lomba-lomba kan Kita harus ke taman safari Kayaknya di kolam gitu kan Ini kita mau lihat lomba-lomba ini beneran di laut kok Mas kita mau lihat lomba berenang di laut Dari kapal ini ya mak? Dari kapalnya ini ya mak? Dari kapalnya ini ya mak? Dari kapalnya ini ya mak? Ada ya? kita harus 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 kita mau lihat golfin mudah-mudahan ada ya biasanya dolfinnya sampai jam berapa pak? dia berenangnya dolfinnya sampai jam berapa berenangnya? nggak tentu ya kita menjauh nih dari peki pantai mudah-mudahan ketemu dolfin pantai Lovina memang terkenal dengan wisata melihat lumba-lumba di tengah laut nah kalau kalian mau melihat atraksi lumba-lumba berenang di laut lepas seperti ini, kalian harus nyiapin budget 150 ribu per orang biaya tersebut sudah termasuk sewa perahu selama 2 jam dan juga mas-mas yang mengemudikan perahu tapi mas-masnya jangan dibawa pulang ya dia cuma nganterim kita ke tengah laut aja kok ah ya nanti jangan lupa kalau kalian naik perahu ini kalian harus minta pelampung atau life ice-nya untungnya hari ini cuacanya cerah banget setelah kemarin malemnya tuh padahal hujan lebat banget eh paginya cuaca langsung cerah banget matahari juga bersinar sangat terik jadi kayaknya ini cuaca yang pas banget untuk kita berburu lumba-lumba karena kalau misalnya hujan atau ombaknya besar atau anginnya kencang rasanya agak-agak takut juga ya menaiki perahu kecil ini ke tengah laut lucu ya bentuk perahunya dia kayak ada kakinya gitu kayak apa ya kayak kepiting atau kayak laba-laba sebenernya nah ternyata perahu ini namanya adalah perahu jukung perahu ini adalah perahu nelayan tradisional yang banyak digunakan di Indonesia semakin lama kapal berlayar semakin ke tengah lautan kita bener-bener jauh sekali dari bibir pantai dengan kapal yang hanya sekecil ini jadi ini kapal mungkin maksimal hanya bisa diisi oleh 4 orang dan lautan yang begitu luasnya jujur di saat ini saya merasa sangat kecil merasa kecil merasa lemah merasa gak berdaya atau mungkin lebih tepatnya disini saya merasakan perasaan pasrah dan cuma bisa berdoa semoga kita semua diberikan keselamatan jadi ingat kalau kita tuh memang harus lebih banyak bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena udah banyak banget nikmat yang dikasih buat kita sudah cukup lama berlayar asik biasanya berlayar maksudnya nih kapalnya udah dari tadi berjalan ke tengah lautan tapi kita belum menemukan satupun lumba-lumba bahkan kita juga gak ketemu kapal-kapal pencari lumba-lumba yang lain ternyata memang harus cukup jauh ya kita perginya ya untuk mencari lumba-lumba ini nah ini mulai kelihatan dari jauh kita lihat ada kapal-kapal lain kapal pencari lumba-lumba lain wah seneng deh jadi ngerasa gak sendirian gitu kayak wah ternyata ada banyak ya orang yang kesini buat cari lumba-lumba tuh disana juga ada wah mulai seneng mulai semangat nih jadi karena lumba-lumbanya ini berenangnya di laut lepas kita tuh gak bisa langsung nemuin spot atau tempat lumba-lumba itu berenang karena bener-bener berpindah-pindah jadi kita harus muter-muter lautan ini cukup lama untuk mencari lumba-lumbanya dan kayak apa ya lebih ke hunting sih lebih ke hunting mana nih lumba-lumbanya jadi ada pergerakan dikit kita langsung eh jangan-jangan itu kayak gitu seru sih yang sama gitu itu jetzt ovich 25 itu dia tuh itu dia tuh itu dia tuh gitu itu dia tuh dia enggak kenceng ya Atau dia tutup sudah kelihatan lebih cil ya Atau dia tutup Wah ada banyak Iya deket ya dari kita ya berhasil melihat satu lumba-lumba perburuan dimulai lagi kita cari lagi lumba-lumba yang lain banyak kan perahu-perahu pencari lumba-lumbanya ini semuanya adalah lumba-lumba hunter jadi kalau ada satu kapal yang melihat lumba-lumba kapal-kapal lain tuh langsung ikut semuanya karena pengen melihat lumba-lumba juga ya kita udah di tengah laut kira-kira satu jam tapi baru ketemu paling berapa Dolphin gitu ya tiga atau empat Dolphin nggak tahu nih pada kemana Dolphinnya pagi ini padahal cuaca cukup bagus cerah tapi nggak tahu nih mungkin belum aja kali ya yuk kita cari lagi ya 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 selamat menikmati 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 setelah 1,5 jam berada di atas laut kita memutuskan untuk kembali karena udah puas ngeliat dolphin dan udah siang jadi matahari juga udah panas banget kayaknya ini memang saatnya kita untuk pulang selamat menikmati kalian tahu gak sih kalau kita nonton atraksi lumba-lumba di kolam sebenarnya sudah termasuk eksploitasi hewan karena proses latihan mereka yang penuh dengan kekerasan terus harusnya kan mereka hidup di alam bebas terus harusnya kan mereka hidup di alam bebas kayak gini ya tapi mereka dipaksa hidup cuma di kolam kecil nah makanya nih kita lebih baik melihat hewan-hewan laut seperti lumba-lumba ini di habitat asli mereka beruntungnya Indonesia itu punya banyak banget tempat untuk melihat lumba-lumba salah satunya di pantai Lovina ini penasaran gak sih kok bisa ya kita melihat lumba-lumba di pantai Lovina ini kenapa lumba-lumba yang muncul di pantai Lovina? nah ternyata karena pantai Lovina itu memang jalur yang dilalui sama lumba-lumba mereka itu akan bergerak dari perairan timur seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Utara Bali seperti Lovina nanti mereka akan menuju ke perairan barat di Laut Jawa dan Samudera Hindia makanya kita bisa melihat dolfin itu melintas di sini karena memang jalur mereka nah selain itu ternyata perairan di pantai Lovina ini adalah pertemuan arus dingin dan arus hangat yang disukai oleh ikan-ikan termasuk lumba-lumba selain melihat lumba-lumba di pantai Lovina ini kalian juga bisa snorkeling, diving, atau memancing karena memang arusnya tenang dan di otak lautnya banyak yeay akhirnya kita selesai lihat lumba-lumba dan kembali ke pantai dengan selamat Alhamdulillah gimana pengalaman lihat lumba-lumbanya? seru banget, ini kayaknya yang terseru deh kalau menurut aku pengalaman aku selama di Bali kalau di water sport, seru ini atau water sport? water sport Hai! kita lagi ada di pantai Lovina, setelah tadi pagi kita lihat lumba-lumba, sekarang kita mau main di pantai sambil cari makan tapi sayang banget ya toko-toko disini sepanjang jalan tadi pada tutup atas Selain lokasi yang strategis, menu yang disajikan di restoran ini juga cukup beragam dan harganya relatif murah Nah ada kolam renangnya juga, jadi kalau mau berenang disini juga bisa ya Sebenernya restoran ini juga punya penginapan atau hotel di belakangnya, jadi kalau kalian mau nginep disini bisa banget loh Sayangnya gara-gara pandemi, kawasan pantai Lovina ini jauh lebih sepi daripada kawasan selatan Bali lainnya Jadi kalau kalian ke Bali, jangan lupa mampir ke Lovina ya Lokasi restorannya persis di depan pantai, jadi sambil tunggu makanan datang Rafa bisa main air dulu deh di pantai Nah makanan kita udah datang nih, kita makan dulu ya Thank you for watching, see you in the next video, bye-bye Bye